Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada timbangan, pencetak, mixer, wadah, dan untuk safety-nya ada sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Juga ada pengaduk, soda api, minyak goreng, minyak jaitun, warna dan glass baker, minyak kelapa, dan aquades. Langkah yang pertama kita ukur minyak jaitun sebanyak 175 ml, juga bersamaan dengan minyak kelapa. Selanjutnya kita timbang 75 gram soda api, lalu tambahkan aquades ke dalamnya, lalu tunggu hingga suhunya mencapai 70 hingga 80 derajat celcius. Selanjutnya kita masukkan minyak kelapa, minyak jaitun, minyak goreng, dan soda api yang sudah mencapai 80 derajat ke dalamnya, lalu mixer hingga tercampur rata. Jangan lupa adonannya harus sampai kalis ya. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal menuangkan pewarna ke dalamnya agar memberi warna yang lebih menarik. Jangan lupa aduk hingga tercampur rata ya pewarnanya dengan adonan tersebut. Nah disini kita juga dapat menambahkan warna apa saja loh. Kita juga bebas mau menggunakan pewarna buatan ataupun pewarna alami. Kalian gak usah khawatir ya, pewarna yang kita gunakan ini sudah pasti aman. Langkah selanjutnya kita siapkan pencetak, lalu tuangkan adonan yang sudah diberi warna tadi ke dalamnya. Jika sudah terisi semua, kita tunggu saja beberapa hari hingga kering. Seperti yang kita lihat, ini adalah proses pembukaan sabun dari pencetak. Dan ini dia hasilnya. Gimana? Hasilnya lucu-lucu kan? Oke, sekarang kita masuk ke labelan. Disini kita sudah mempunyai label sendiri yaitu klip file shop. Inilah gambaran ketika proses pempackingan. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Selamat mencoba di rumah. Dadah!